Hai nama saya Rustam Effendi saya adalah pendiri belitungisland.com sebuah website yang khusus mempromosikan keindahan pariwisata belitung video ini saya buat bertepatan dengan 20 tahun keberadaan belitungland.com di internet yang mana belitungland.com pertama kali lahir pada tanggal 25 Maret tahun 2000 video ini bukan tentang kesuksesan belitungland.com apalagi tentang kesuksesan diri saya sendiri video ini saya buat untuk berbagi semangat dari pengalaman dan panjang dalam promosikan pariwisata belitung melalui internet ide dasar dari kelahiran belitungland.com adalah semangat untuk membantu daerah yang menjadi tanah kelahiran saya dari situasi ekonomi yang sulit akibat berhentinya beroperasinya PT Timah di belitung ada ribuan kepala keluarga yang mengalami PHK pada saat itu semuanya berpikir keras apa yang harus kita lakukan untuk menyambung ekonomi belitung dan memang banyak yang menyadari pariwisata mungkin satu-satunya alternatif keindahan pantai pasir putih dengan bebatuan granit dan juga keindahan pulau-pulau kecil bahkan termasuk adat istiadatnya adalah keunikan yang mungkin bisa menyelamatkan belitung di masa mendatang tapi namanya potensi tetaplah potensi kalau tidak ada orang yang tahu tidak bisa menjadi peluang ekonomi saya yang kebetulan bekerja di dunia teknologi informasi yang juga ikut membangun internet di Indonesia merasa terpanggil dan melihat peluang bahwa internet bisa jadi sebuah peluang untuk menyelamatkan ekonomi belitung pada akhir tahun 2000 saya mulai memberanikan diri untuk mempelajari coding untuk mulai membuat artikel dan untuk mempelajari dunia dengan fotografi walaupun pada saat itu masih dalam bentuk fotografi film dari hasil kerja keras dari mulai coding membuat artikel dan men scan foto-foto manual ke dalam bentuk digital akhirnya terwujudlah website pertama yang mempromosikan pelitung yang bernama belitungalem.com website ini tentu saja saya mulai promosikan kepada banyak teman yang kebetulan beraja berada di mancanegara karena saat itu internet belum populer saya hanya buat dalam versi bahasa Inggris dan ternyata tanggapan dari teman-teman membuat saya sangat bersemangat mereka mulai menyadari bahwa ternyata ada pantai yang seindah ini di sebuah pulau kecil di Indonesia sebuah pulau kecil yang bernama belitung yang banyak dikira orang sebagai daratan yang menyatu dengan pulau bangka pada tahun 2003-2004 teknologi fotografi mengalami revolusi yaitu dengan adanya kamera digital saya memberanikan diri untuk bergabung dengan banyak komunitas fotografi digital pada saat itu dan tentu saja dengan niat untuk mempromosikan belitung benar adanya dari foto-foto digital yang saya share dengan mereka dari website belitungalem.com mulai banyak para teman-teman dan fotografer yang tertarik untuk datang ke belitung disini saya merasa khawatir bahwa sekarang saatnya apa yang sudah saya promosikan di website benar-benar harus saya buktikan menjadi sebuah kenyataan Oleh karena itu kita mulai memikirkan rute-rute apa yang harus ditempuh oleh rekan-rekan fotografer ini kita mulai memperkenalkan pulau-pulau pada saat itu kita memberanikan diri menyewa bot melayan dan kemudian singgah di spot-spot seperti pulau pasir pulau batu belayar pulau burung dan tentu saja pulau lengkuas yang untuk dijadikan sebagai spot fotografi Alhamdulillah listrasi tersebut sekarang sudah banyak sekali dikunjungi orang bahkan kami mengenalkan tambang seperti tambang kaolin yang ternyata bisa menjadikan spot fotografi yang sangat penawan belitung semakin hari semakin populer semakin hari semakin banyak yang ingin meminta bantuan untuk datang ke belitung dengan permintaan yang semakin banyak kita akhirnya membuka sebuah perusahaan pariwisata yang pertama kali menyediakan paket wisata khusus untuk belitung walaupun sudah mulai ramai tapi belitung belum booming booming baru terjadi pada sekitar tahun 2007 jauh sebelum film sudah mulai banyak yang meminta bantuan untuk datang ke belitung karena saking tertariknya dengan sebuah karya fenomenal anak belitung bernama Andria Hirata sebuah sahabat yang sangat saya kemumi dan benar saja ketika pada tahun 2008 ketika novel tersebut difilmkan belitung mengalami crash sebanyak tiga kali karena tidak mampu menahan begitu banyak saat permintaan orang yang ingin mencari informasi tentang belitung sejak saat itu kita semua tahu bahwa pariwisata belitung melesat maju sejak saat itu banyak sekali keluarga yang ekonominya mulai terbantu dengan keberadaan pariwisata di belitung hingga saat ini dan tahun berlalu belitung.com tetap eksis dan melalui video ini saya ingin berbagi lebih tepatnya berbagi semangat khususnya terhadap generasi muda yang ada di belitung ataupun kelahiran belitung bahwa apapun kemampuan kita jika kita berani mengambil peluang jika kita senantiasa berinovasi dan bekerja tanpa lelah meskipun dalam jangka jangka waktu yang sangat panjang insya Allah akan bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat oleh karena itu jangan berhenti untuk berinovasi jangan berhenti untuk bersemangat pariwisata adalah peluang masa depan belitung mari kita bangun bersama dengan tanpa kenalah saya Rustame Fendi pendiri belitungan.com terima kasih selamat menikmati